Prestasi Indonesia dalam SEA Games 2023 di Kamboja diapresiasi banyak pihak. Dengan menempati posisi ketiga, Indonesia berhasil meraih 87 medali mas dan ratusan medali perak maupun perunggu. Lalu bagaimana evaluasi yang dilakukan? Apakah kemudian prestasi hari ini sesuai dengan target atau malah melampaui? Dan apa juga persiapan Indonesia guna event olahraga internasional berikutnya? Dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami, Presiden NOC Indonesia Raja Sabta Otohari. Selamat malam. Bang Okto, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah. Salam olahraga. Alhamdulillah. Dalam kabar baik, salam olahraga. Sebelumnya kami mengucapkan selamat atas raihan Indonesia, posisi ketiga, 87 mas. Hari ini bisa dibawa pulang dan tentu ini membanggakan untuk seluruh masyarakat. Nah, tapi yang menarik adalah statement Anda yang mengatakan tadi sebaiknya dalam olahraga tidak ada reward dan punishment. Adanya sistem reinforcement. Ini sistem seperti apa untuk kemudian tetap paling tidak menjaga prestasi ini di event berikutnya begitu Bang? Ya, saya berterima kasih kepada CNN yang terus menginformasikan kepada masyarakat Indonesia informasi berdasarkan data-data statistik seperti di awal tadi berita ini. Bahwa beberapa cabang olahraga itu mendominasi prestasi DC Games, Kambuja. Jadi mereka jadi juara umum. Yang kedua, ada cabang-cabang olahraga, ada atit-atit yang memecahkan rekod. Dan ada juga cabang olahraga yang untuk pertama kali. Kan kita heboh eforia yang luar biasa ini, 32 tahun setelah bola itu bisa kembali lagi mendapatkan emas. Tetapi yang orang mungkin belum lihat bahwa ada tim basket putri yang setelah 64 tahun baru bisa dapat emas. Cabang-cabang lain begitu ya Bang? Jadi sebetulnya kalau dari evaluasi kami, yang kita lihat itu sekarang ada fenomena yang menarik ini. Kalau Indonesia dulu dikenal dengan olahraga perorangan, tetapi sekarang olahraga kelompok itu mulai dari tahun 2019 sejak pengurusan yang saya jalani, baik itu SEA Games Filipina, SEA Games Vietnam, maupun SEA Games Kamboja, muncul olahraga-olahraga kelompok. Yang pertama, polo air. Kedua, basket putra. Ketiga, volley. Dan kemarin waktu di Kamboja, itu langsung bisa dilihat di awal-awal aja tim kriket, tim hoki, tim volley, tim basket, termasuk tim bola, itu yang mewarnai prestasi olahraga di Indonesia. Nah ini semua merupakan dorongan atau semangat baru buat kita, apalagi bola ini seperti jantung gitu ya. Yang saya, Alhamdulillah, 2016 saya merasakan eforia masyarakat Indonesia ketika menang, dapat medali satu medali dari ganda campuran, yaitu Oibu Tet, ketika saya jadi CDM Olimpiade 2016 di Rio, ulangnya itu di arak-arak selama dua hari. Tapi hari ini tadi kita menyaksikan arak-arakan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jakarta, mulai dari Kemenpora sampai ke Bundan HI, sampai balik lagi, itu masyarakat nggak putus-putus memberikan, mengeluruhkan, dan juga merasakan kebanggaan bahwa Indonesia bangkit di prestasi olahraga. Ini semua hanya awal, ini semua belum selesai, perjalanan kita masih panjang, dan cita-cita kita Olimpiade 2024. Nah bagaimana kemudian mempertahankan prestasi hari ini begitu Bang, apalagi kalau misalkan kita lihat, kalau tidak salah agenda untuk ASEAN Game adalah di September nanti, cukup dekat waktunya, bagaimana kemudian soal kematangan, soal kesiapan ini masih sama, paling tidak dengan sebelum SEA Games kemarin, Bang? Jadi kalau dilihat dari tim, ini yang diberangkatkan kalau kemarin waktu di Vietnam, itu kan kurang lebih 499, sedangkan yang sekarang ini 599. Kenapa lebih besar? Karena didominasi tadi yang saya bilang, olahraga kelompok gitu. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa para stakeholder olahraga, baik itu Kepengkuara, Komite Olimpiade Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan yang paling utama itu cabang-cabang olahraga yang melakukan pembinaan prestasi secara langsung, itu duduk sama-sama, termasuk bersama akademisi juga, untuk memilih siapa yang harus kita berangkatkan. Nah, yang diberangkatkan ini, ini sebagai informasi lagi, ada beberapa cabang olahraga, yang semua diberangkatkan semuanya dapat medali. Seperti gulat sama busu. Gulat itu dari 14 atlet yang diberangkatkan, dapat 6 emas, 6 perak, dan 2 perunggu. Artinya apa? Semua atletnya dapat medali. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di awal-awal itu, di rekaman CNN, bahwa kita kan menggunakan anggaran negara. Jadi semua harus bertanggung jawab dengan anggaran negara yang kita gunakan. Jangan sampai yang diberangkatkan, cuma akan... Sepertinya kami ada kendala sambungan dengan Bang Okto, kami akan coba nanti menghubungi kembali, dan sembari kami juga membenahi sistem sambungan kami dengan Presiden NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Dan di informasi berikutnya, para atlet Indonesia dari berbagai cabar yang tampil di SEA Games Kamboja sudah mulai berdatangan, untuk bisa mengikuti kirap juara yang digelar oleh Kemenpora. Sejumlah atlet mengaku senang dengan adanya penyambutan yang meriah seperti ini. Kirap juara penyambutan atlet yang berlagak di SEA Games Kamboja diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan dan pencapaian para atlet Indonesia di SEA Games Kamboja. Meski belum berhasil kembali menjadi juara umum dan hanya menduduki peringkat ketiga di kelasemen pengumpulan medali, hasil 87 emas, 80 perak, dan 109 perunggu yang diraih merupakan hasil terbaik dari 6 SEA Games terakhir. Prestasi ini juga dilengkapi dengan keberhasilan timnas sepak bola U22 Indonesia meraih emas SEA Games 2023 setelah 32 tahun puasa gelar. Selain sepak bola, timnas basket putri Indonesia juga mencetak sejarah dengan pertama kali meraih medali emas di ajang SEA Games. Senang sih meriah juga karena ini juga pertama kalinya tim basket putri dapat mendali emas dan mencetak sejarah. Terus juga diadakannya acara seperti ini ya ikutan meriah. Eboh juga gitu. Kemarin sempat ngeliat nggak bagaimana antusiasme masyarakat begitu timnas bola kita sampai di bandara? Sempat ngeliat nggak? Sempat ngeliat dari story-story orang. Ya keren sih. Ada iri nggak sih timnas bola sebegitu meriahnya? Selambutannya timnas basket putri kayaknya lebih sepi ya? Iri, kalau dibilang iri ya... Padahal kan sama-sama mencetak sejarah ya? Ya, tapi ya mungkin antusiasnya karena bola lebih di Indonesia gitu kali aja. Tapi ya sama-sama ikut bangga juga. Sementara peraih mendali emas dari cabang raga perenang nomor 50 meter gaya punggung putra Igride Sima Sudarwaca menyebut para atlet jangan terlena di neraihan di SEA Games, Kamboja. Aku pertama kali ikut SEA Games itu ini kan SEA Games ketujuh aku ini pertama kali ada penyambutan seperti ini. Sebenarnya oke ya, karena kebetulan juga kita dari cabang raga bola meraih mendali emas Jadi mungkin ini jadi bisa jadi tradisi. Jadi sehabis di game kita ada penyambutan apa istilahnya pawai seperti ini lebih bagus. Tapi ya cukup hari ini nextnya ya udah fokus latihan lagi karena yang paling dekat itu ada Asian Games kan kita. Kira penyambutan atlet ini berlangsung pada Jumat pagi menggunakan 12 bus wisata dan 1 bus Transjakarta terbuka dari kantor, kementerian, pemudat, dan olahraga menjadi kawasan Gato Subroto, Sudirman, Bungeran Hotel Indonesia, dan berakhir di Gulara Bung Karno, Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. Oke kami kembali sudah terhubung dengan Presiden NOS Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Bang Okto, sudah bergabung kembali? Alhamdulillah, nyambung lagi. Alhamdulillah, nyambung lagi. Oke, melanjutkan pertanyaan tadi Bang. Jadi seperti apa kemudian evaluasinya agar prestasi ini bisa kita bawa ke ajang yang lebih besar Bang? ASEAN Games begitu? Ya, jadi sesuai dari program DBON yang disampaikan oleh Pak Zedun Amadi sebelum main kora sekarang, Saudara Dito, itu si games memang ditetapkan sebagai target antara. Artinya kita tidak bisa membandingkan Apple to Apple antara Indonesia dengan 10 negara tetangga kita. Karena Indonesia jauh lebih besar dari itu. Nah di ASEAN Games sendiri dengan 45 negara, berarti kita akan bertanding melawan 44 negara yang lain. Setelah itu masuk di kancah yang lebih tinggi lagi, yaitu kancah dunia, baik itu World Championship atau kejuaraan dunia akan Olimpiade. Nah, itu bagaimana mengawal, maksud saya kami komentar Olimpiade Indonesia bersama dengan para stakeholder, terutama para cabor, itu mengawal proses peningkatan prestasi maupun proses kualifikasi ini bisa maksimal. Nah, dengan banyaknya olahraga kelombok yang sekarang bermunculan, itu mudah-mudahan akan menambah jumlah kontingin Indonesia di Olimpiade yang berikut-berikutnya. Tetapi melihat dari prestasi yang sekarang, saya cukup optimis bahwa di Olimpiade Paris 2024, Indonesia pasti akan jauh lebih berprestasi dari Olimpiade-Olimpiade sebelumnya. Oke, Bang Wokto tadi di paket berita Anda juga mengatakan soal bagaimana aturan naturalisasi harus lebih diperjelas. Apakah kemudian yang Anda maksud peningkatan kualifikasi, kualitas untuk event apapun, kemudian berikutnya ini juga akan menggunakan metode naturalisasi tadi? Atau kemudian yang ada sekarang lebih ditingkatkan lagi, Bang? Jadi gini, SEA Games ini dari awal memang Indonesia yang paling berisik, banyak komplain. Tetapi komplain kita alhamdulillah didengar. Jadi di awal-awal sebelum pembukaan ada rapat SEGA. Kami komplain, kami masukkan terus bahwa kita bilang, nggak bisa SEA Games ini hanya menjadi solidaritas. Makanya banyak muncul-munculan olahraga-olahraga, cabang olahraga kita nggak kenal. Nah sekarang, berdasarkan usulan dari kita yang diterima, akhirnya disepakati oleh negara-negara lain, bahwa di SEA Games berikutnya, itu mandatory sport tetap atletik dan swimming. dari nomor olimpiade dan 10 cabang olahraga lainnya dari olimpiade atau non-olimpiade yang sudah dipertandingkan di SEA Games sebelumnya. Dan hanya 4 dari cabang olahraga yang menjadi pilihan tuan rumah. Nah, ini kan memberikan ruang lebih spesifik terhadap peningkatan prestasi olahraga di Asia Tenggara. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perjalanan waktu kita lihat ternyata, waduh kok Kamboja banyak banget naturalisasinya gitu. Saya lihat, saya menyaksikan dengan mata saya sendiri gitu, ketika tinju, itu yang muncul orang dari Uzbekistan, orang dari Kuba, orang dari apa gitu. Terus kita banyak lah di cabang-cabang olahraga, ada kurang lebih 100 lebih gitu yang naturalisasi. Nah ini harus diregulasi. Nah, kita akan menyampaikan ini supaya nanti di SEA Games di Thailand, itu aturan tentang naturalisasi itu bisa dibatasi. Kenapa? Karena kalau semuanya naturalisasi sudah nggak ada lagi makna dari SEA Games ini sendiri. Betul, baik. Kalau mendorong prestasi Asia Tenggara, ya banyak orang Asia Tenggara daripada orang naturalisasi. Baik, tapi apakah kemudian metode itu nanti akan menjadi salah satu metode yang digunakan Indonesia dalam meningkatkan kualifikasi tadi begitu Bang? Walaupun kemudian akan ada pengetatan aturan, misalkan apakah DC Games, apa Asia Games? Kita tetap butuh naturalisasi untuk mewarnai olahraga di Indonesia. Baik, baik. Tetapi mereka tidak boleh mendominasi, karena akhirnya kita harus mendorong prestasi olahraga bangsa Indonesia. Nah, disinilah tugasnya cabang olahraga melalui pengprof-pengprof yang ada di daerah. Karena sumbernya bibit atlet itu kan adanya di pengprof. Saya sebagai mantan ketua PB Ikatan Sport Sepeda Indonesia, itu menyadari betul bahwa kami itu tidak mungkin punya atlet bagus kalau pencarian bibit melalui pengprof-pengprof di daerah untuk mendapatkan bibit-bibit yang maksimal di prestasi olahraga dunia. Baik Bang, untuk kami tunggu seperti apa kemudian prestasi lanjutan dari para atlet Indonesia di semua cabur dan juga tentunya emas untuk Indonesia ke depannya. Terima kasih atas waktu Anda Bang Okto, Raja Sabta Okto Hari, Presiden NOC Indonesia telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bang Okto. Malam, salam olahraga. Salam olahraga.